Kitab Yeremia, Pasal 17 Dosa Tertulis Pada Hati Dosa orang Yehuda tertulis pada tempat yang tidak dapat dihapus, telah terukir pada batu dengan pena besi, telah terukir pada batu dengan pena intan, dan batu itu adalah hati mereka. Dosa-dosa mereka telah terukir pada tanduk-tanduk mezbahnya. Anak-anak mereka teringat akan mezbah yang telah dipersembahkan kepada Berhalah. Mereka teringat akan patung-patung kayu yang telah dipersembahkan kepada Asyairah. Mereka teringat akan hal itu di bawah pohon yang ribun dan di atas bukit-bukit. Mereka teringat akan hal itu di atas gunung di negeri yang luas. Orang Yehuda mempunyai banyak harta benda. Aku akan menyerahkannya kepada orang lain. Orang akan membinasakan semua tempat tinggi di negerimu. Kamu beribadat di sana dan itulah dosa. Kamu akan kehilangan tanah yang telah kuberikan kepadamu. Aku membiarkan musuhmu membawa kamu menjadi hambanya, karena aku sangat marah. Murkaku seperti api yang panas, dan kamu akan terbakar selamanya. Percaya pada manusia dan percaya pada Allah. Demikian firman Tuhan. Terkutuklah orang yang hanya mengandalkan orang lain. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain demi kekuatan. Itu terjadi karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka seperti semak di padang gurun yang tidak ada penghuninya. Tanaman ada di tanah yang panas dan kering, di tanah yang tidak subur. Semak itu tidak tahu tentang yang baik yang dapat diberikan Allah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menunjukkan kepadanya bahwa Tuhan dapat dipercayai. Mereka menjadi kuat seperti pohon yang ditanam dekat air, yang akarnya merambat ke air. Pohon-pohon tidak takut apabila hari panas terik. Daun-daunnya tetap hijau, dan tidak pernah khawatir, biarpun hujan tidak turun dalam setahun. Pohon itu terus menghasilkan buah. Tidak ada yang dapat menyembunyikan kejahatannya. Demikian juga hati orang. Hati dapat sangat sakit, dan tidak ada yang sungguh mengetahuinya. Akulah Tuhan yang dapat melihat ke dalam hati orang. Aku dapat menguji hati orang, dan menentukan apa yang dimiliki setiap orang. Aku dapat membalaskan kepada orang sesuai dengan perbuatannya. Seperti burung mengerami telur yang tidak ditelurkannya. Demikianlah kekayaan orang yang didapat dengan cara menipu. Pada pertengahan usianya, kekayaannya meninggalkannya, dan pada akhir hidupnya, akan jelas mereka bodoh. Sejak awalnya, baik Tuhan kita telah menjadi tahta yang mulia dari Allah. Itulah tempat yang sangat penting. Tuhan, Engkau lah pengharapan Israel. Engkau seperti sumber air hidup. Jika orang berhenti mengikut Tuhan, hidupnya sangat pendek. Tuntutan Yeremia yang ketiga. Tuhan, Jika Engkau menyembuhkan aku, aku sungguh akan sembuh. Selamatkanlah aku, dan aku sungguh selamat. Aku memuji Engkau. Orang-orang Yehuda terus bertanya kepadaku. Mereka berkata, Yeremia, apakah pesan Tuhan? Biarlah kita lihat apakah pesan itu benar-benar terjadi. Ya Tuhan, aku tidak meninggalkan Engkau. Aku mengikut Engkau. Aku menjadi gembala yang Engkau kehendaki. Aku tidak menghendaki hari yang mengerikan datang. Engkau tahu yang kukatakan. Engkau melihat semuanya telah terjadi. Tuhan, janganlah hancurkan aku. Aku bergantung padamu pada masa kesusahan. Orang menyiksa aku, buatlah mereka malu. Tetapi jangan kecewakan aku. Biarlah mereka ketakutan. Tetapi jangan buat aku ketakutan. Buatlah hari yang penuh bencana menimpa musuh-musuhku. Hancurkanlah mereka dan teruslah hancurkan mereka. Memelihara kesucian hari sabat. Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, pergi dan berdirilah di depan pintu gerbang umum tempat Raja-Raja Yehuda keluar masuk. Sampaikan pesanku. Kemudian, pergilah ke setiap pintu gerbang Yerusalem dan lakukan hal yang sama. Katakan kepada umat, Dengarlah pesan Tuhan, Hai Raja-Raja Yehuda dan semua orang Yehuda dan semua orang yang masuk ke Yerusalem melalui pintu gerbang ini. Dengarkanlah aku. Demikian firman Tuhan. Hati-hati, jangan memikul barang-barang pada hari sabat dan jangan membawanya melalui pintu gerbang Yerusalem pada hari sabat. Jangan membawa barang dari rumahmu pada hari sabat. Jangan mengerjakan apapun pada hari sabat. Kuduskanlah hari sabat. Aku telah memberikan perintah yang sama kepada nenekmu yangmu. Tetapi, mereka tidak mau patuh kepadaku. Mereka tidak memperhatikan aku. Mereka sangat keras kepala. Aku menghukum mereka, tetapi tidak berguna. Kamu harus hati-hati mematuhi aku. Demikianlah firman Tuhan. Jangan kamu membawa beban melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari sabat. Kuduskanlah hari sabat. Jangan melakukan apapun pada hari itu. Jika kamu mematuhi perintah itu, maka raja-raja dan pemimpin akan datang dari keluarga Daud. Mereka ialah raja yang duduk di atas tahta Daud dan pemimpin dari Yehuda dan Yerusalem yang masuk melalui pintu-pintu gerbang kota Yerusalem. yang datang melalui pintu gerbang Yerusalem mengendarai kereta perang dan kuda. Dan Yerusalem akan mempunyai penghuni selama-lamanya. Orang akan datang ke Yerusalem dari kota-kota dan desa-desa Yehuda, dari tanah tempat suku Benyamin tinggal, dari daerah kaki bukit, gunung-gunung, dan dari tanah negeb. Mereka akan membawa kurban bakaran, persembahan, kurban sajian, kemenyan, serta kurban syukur kebaik Tuhan di Yerusalem. Jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak taat kepada aku, maka hal-hal yang tidak baik akan terjadi. Jika kamu membawa barang ke Yerusalem pada hari sabat, kamu tidak menguduskan hari sabat. Jadi, aku akan menyalakan api yang tidak dapat dipadamkan. Api itu, mulai dari pintu-pintu gerbang Yerusalem, bahkan menghanguskan istana-istana. Jika kamu membawa barang ke Yerusalem, terima kasih. Terima kasih.